Pemirsa, di tahun 2024, sebanyak 165 orang ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Batanghari memasuki batas usia pensiun. Mayoritas ASN yang akap pensiun ini berasal dari tenaga pendidik atau guru. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BKPSDMD Kabupaten Batanghari saat ini telah melakukan pendataan terhadap aparatur sipil negara yang memasuki batas usia pensiun. Dari hasil pendataan, sebanyak 165 orang ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Batanghari dipastikan akan pensiun di tahun 2024. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian BKPSDMD Kabupaten Batanghari, Lina Dinanti, mengatakan ratusan orang ASN yang memasuki batas usia pensiun ini mayoritas berasal dari tenaga pendidik atau guru, sedangkan sisanya berasal dari tenaga teknis maupun ASN di lingkup organisasi perangkat desa. Untuk di tahun 2024, PNS yang memasuki usia pensiun itu sebanyak 165 orang dan masih didominasi oleh guru, yang terbanyak dari guru. Bagi para PNS yang sudah mendekati usia pensiun, silakan datang ke BKPSDM untuk mempertanyakan syarat-syaratnya. Jadi tidak harus satu atau dua bulan sebelum pensiun, karena sekarang sudah bisa 15 bulan sebelum usia pensiun, sudah bisa mengajukan untuk segera mengurus pensiun agar jangan terjadi keterlambatan, nanti ada pemutusan gaji dari pusat. Lina Dinanti juga meminta kepada seluruh ASN yang memasuki batas usia pensiun di tahun 2024 untuk segera mengurus berkas persyaratan sesuai aturan yang berlaku. Sementara dengan kondisi ini, jumlah ASN dipastikan akan berkurang. Sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut, pemerintah Kabupaten Batanghari akan kembali mengajukan penerimaan P3K. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan. Terima kasih.